Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan saya di Geripunama channel ya jadi pada kesempatan kali ini saya akan mereview sedikit sebuah perangkat access point dari Ubiquiti ya jadi perangkat access point yang akan saya ceritakan ini jenis access point indoor yang mempunyai beberapa fitur-fitur menarik untuk kita bahas sebelum mengulasnya saya harap kalian dapat men-subscribe channel saya ini bagi yang belum dan me-like video yang saya buat ini agar saya dapat membangun konten channel ini menjadi lebih baik lagi tetap dengan saya di Geripunama channel Baiklah ini dia wireless yang akan kita bahas ya Ubiquiti Unify APAC Pro ya jadi bentuknya kayak UFO kita buka apa yang ada di dalamnya ini kotaknya double ya ini tampak belakang dari kotaknya rapi misterius jadi ini jenis dari Ubiquiti UIP IC Pro ya jadi ada beberapa jenis dari access point Ubiquiti ini ya ada tipe Unify AP saja Unify AP LR Unify AP Pro jadi ini adalah Unify AP Pro kita lihat di dalam kotaknya ini di dalam kotaknya terdapat juga disini adalah bracket dudukan kumpulan dari asal point ini ketika kita akan pasang di atas langit-langit terus di sini ada manual seperti biasa ya berbahasa Inggris juga ini ada semacam kotak kecil, kita lihat di dalamnya ada apa, oh baut umurnya ya, rapih terus ada semacam kayak card di device elegable for unified elite service jadi kartu garansinya kayak kartu, begitu ya, kartu kredit ada apa lagi jadi liquidity ini juga sudah ada fitur POE nya jadi gak perlu lagi colokan power disini, tapi bisa melalui kabel ethernet ini harusnya bisa dibuka ini sebenarnya kalau membukannya kok aduh membuat dipasang oh begini caranya ya jadi tadi ini yang nanti dipasang ke atas juga nah disini ternyata di bagian ini ini karet ya ini kita tinggal tarik saja nah ini akan terlihat disini ada konektor USB dan konektor ethernet ada dua disini satu dan dua terus tombol reset dan tombol reset ya USB port ethernet satu port ethernet dua secondary main jadi ada dua ya jadi bisa kemungkinan kita bisa semacam load balancing ya dua sumber yang berbeda nah untuk spesifikasi teknis dari ubiquity ini ini adalah dia dapat dimanage oleh satu software untuk banyak perangkat ya terus mudah dalam instalasinya dan punya long range itu sekitar 183 meter atau 600 feet ya jangkauannya covered area nya dan sudah support dua band ya selain di 2,4 ubiquity ini juga support untuk di 5 giga hertz ya jadi kalau kalian menggunakan iphone yang support untuk 2,4 dan 5 giga hertz ini sudah bisa menghandlenya ya kelebihan lainnya adalah penggunaan softwarenya gratis tidak seperti aplikasi access point yang pernah saya bahas juga yang produk Amerika itu ya rakus kalau gak salah itu softwarenya itu kita harus beli lagi ya ada license-nya nah untuk ubiquity ini sudah bukan sudah ya free ya dan softwarenya cukup lengkap ya udah skalanya udah enterprise nah untuk perbedaan masing-masing tipe dari ubiquity jenis ini ya seperti tadi sudah saya sampaikan ada jenis uip 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 lr uip pro diantaranya perbedaannya adalah untuk uip itu hanya bekerja pada satu band saja 2,4 uip lr juga sama 2,4 sedangkan ini tipe pro bisa berjalan di 2,4 dan 5 giga head serta throughput di 2,4 sekitar 405 giga head ya untuk tipe yang pro ini dan di 5 giga head 300 di 300 mbps sedangkan di uip lr dan uip saja itu hanya di 300 mbps ya ini simple sekali dan ringan dimensi dari ubiquity ini adalah 200 x 200 x 36,5 mm ya terus beratnya sekitar 298 gram ya networking interface nya itu support 10 100 ribu ya mbps maximal power consumption nya konsumsinya sekitar 12 watt wireless security nya sudah mendukung wp wpa psk wpa enterprise ya dengan certification CE FCC dan IC jadi untuk memanage ubiquity ini caranya dengan menginstall aplikasi yang menyertainya yang bisa didownload di situs resmi ubiquity nanti akan biasa ya akan mendetect software nya itu basisnya application based desktop based nanti akan mendetect keberadaan dari ubiquity ini ya simple dan mudah sekali ada pun harga dari ubiquity pro ini kisaran di 2 jutaan kurang lebih jadi di kotak terpisah juga ubiquity ini dilengkapi dengan POE ya ini dia POE adapter ini satu paket tapi kotaknya terpisah ya bentuknya kotak biasa ya POE tuh POE adapter seperti ini ini kotaknya ya pelan POE jadi nanti ini yang ke jaringan ini nanti yang ke atas ke ubiquity nya ini kabel power nya jadi itulah cerita singkat yang gak review sebenarnya cerita singkat saja dari ubiquity AC pro ya mudah-mudahan sedikit cerita ini dapat menjadi referensi buat kalian ya ubiquity brand yang cukup lumayan dikenal ya di kalangan para penggiat wireless ya terima kasih sudah menonton mudah-mudahan bermanfaat buat kalian mohon maaf bila ada yang kurang berkenan sampai berjumpa lagi di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati Terima kasih.